Well, hello everyone! It's Rita Nurmaliza, and welcome back to my channel! Di balik laki-laki sukses, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Pasti kita udah gak asing ya dengan idiom yang ini. Karena di setiap langkah laki-laki terdapat doa dan harapan dari wanita yang mencintainya. Dan dimanapun tempatnya di belahan bumi ini, tidak ada orang yang bisa hidup tanpa kehadiran sosok wanita dalam hidupnya. Baik itu ibu, adik, kakak, maupun pasangan, pastinya selalu ada wanita sebagai pendukung kehidupan. Nah, yang ingin aku bahas sekarang adalah 5 wanita yang mempunyai peran yang sangat penting di Kerajaan Otoman. Atau bisa dibilang 5 wanita paling berpengaruh di Kerajaan Otoman. Nah, siapa sajakah 5 wanita itu? Make sure to keep on watching! Oh iya, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik, tambah subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Oke, yang pertama ada Hafsa Sultan Hafsa Sultan adalah seorang valide sultan atau ibu suri kesultanan Utsmaniyah. Dia adalah ibunda dari Sultan Suleiman Al-Qonuni yang lahir pada 5 Desember 1479. Hafsa Sultan terlahir sebagai putri dari dinasti Giray. Hafsa Sultan dinikahi oleh Selim ke-1 saat dirinya berusia 15 tahun. Dan ada keistimewaan ya pada ibu suri yang satu ini, yaitu ia menjadi ratu pertama di Kerajaan Otoman yang mendapat gelar valide sultan atau sultana. Hafsa Sultan dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, dia sadar untuk mendapatkan posisi menjadi seorang valide sultan tidaklah mudah. Seorang ratu harus memenuhi sejumlah kualifikasi. Seperti pendidikan yang tinggi dan juga mampu menjaga kerajaan. Tak hanya itu, kecerdasan dan sikap tegas dari seorang valide sultan sangat diperlukan. Karena tugas valide sultan adalah memastikan kelangsungan kerajaan agar jatuh di tangan yang tepat. Selama menjabat sebagai valide sultan, Hafsa Sultan juga turut terlibat dalam urusan politik negara saat itu. Salah satunya, saat saudara Ipar Suleiman, Ferhat Pasha, melakukan tindakan penyelewengan di wilayah pemerintahan yang dikuasainya. Hafsa Sultan bertindak dengan cara menengahi dan memintakan ampun untuk Ferhat kepada Suleiman. Dan selain dalam politik negara, Hafsa Sultan pun memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dan menjadi tradisi amal bagi para calon ratu kerajaan nantinya. Sebelum meninggal pada 19 Maret 1534, di usianya yang ke-54 tahun, selama hidupnya Hafsa Sultan mendirikan rumah sakit jiwa hospice di Manisa, Turki. Tidak hanya mendirikan rumah sakit, Hafsa Sultan juga mendirikan sebuah kompleks luas yang terdiri atas masjid, sekolah dasar, dan perguruan tinggi di Manisa, Turki. Yang kedua ada Nurbanu Sultan. Nah, dia adalah penerus dari Hafsa Sultan, Sang Valide Sultan pertama di Kerajaan Ottoman. Nurbanu Sultan adalah istri kesayangan Sultan Selim II, sekaligus Valide Sultan untuk putranya Murad III. Nurbanu lahir pada tahun 1525 Masehi dan memiliki nama kecil Cecilia Vernier Bavo atau Rahel Olivia de Nasi. Sebelum menjadi istri Sultan, ia menjadi selir pada usia 12 tahun pada 1537. Dan kemudian, Nurbanu pun dipilih menjadi permaisuri kesayangan Sultan Selim II. Nurbanu juga termasuk ke dalam daftar wanita terkenal di sejarah Kerajaan Ottoman. Hal ini tidak lepas dari kiprahnya sebagai de Valide Sultan yang cantik dan cerdas. Ia juga menjadi salah satu tokoh wanita yang paling berpengaruh di Kerajaan Ottoman. Sejak Nurbanu dinikahi oleh Selim II, ia menunjukkan bakatnya dalam hal urusan negara. Nurbanu menjadi salah satu orang yang selalu diajak berdiskusi oleh Selim untuk membicarakan urusan politik. Dan saat kepemimpinannya itu, Nurbanu juga menugaskan arsitek Mimar Sinan untuk membangun Masjid Atik Valide di Istanbul. Tak hanya cantik dan cerdas, kesetiaan Nurbanu kepada Selim II juga menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi saat Sultan Selim II wafat, Nurbanu sangat peka akan hal itu dan mengambil tindakan dengan cepat. Ia memasukkan jenazah suaminya tersebut ke dalam lemari es agar orang-orang menganggap Sultan masih hidup. Karena pada saat itu dia sadar ya kalau orang-orang sampai tahu bahwa Sultan telah meninggal, hal itu akan menjadi kesempatan bagi orang lain untuk merebut kekuasaannya. Apalagi pada saat itu anaknya yaitu Murad III sedang jauh dari ibu kota. Tindakannya ini ternyata berhasil. Selama 12 hari, Nurbanu mampu menjaga rahasia ini sampai anaknya kembali. Saat sepeninggal suaminya, kerajaan pun mengalami ketidakstabilan. Ia tetap menjalankan pemerintahan dengan sangat baik dan menjadi sosok yang tangguh dengan pengaruh yang luas yang dikenal juga sebagai pionir kesultanan wanita. Kemampuan Nurbanu dalam memimpin ternyata juga menimbulkan kebencian dari kerajaan lain. Bahkan ada isu yang beredar bahwa Nurbanu meninggal dunia karena dibunuh dengan racun oleh seorang agen dari Republik Genoa. Namun tidak ada bukti atau penjelasan yang kuat mengenai penyebab kematian Nurbanu. Dalam sejarah Ottoman pun Nurbanu semasa hidupnya sangat jauh dari kontroversi. Nurbanu Sultan diperkirakan meninggal pada 7 Desember 1583 saat dia berusia sekitar 52-58 tahun. Jasadnya dikebumikan di Masjid Ayah Sofya, Istanbul dekat dengan Makam Selim II. Nah selanjutnya akhirnya ketiga ada Kosem Sultan. Kayaknya kalian udah gak asing ya dengan sosok yang satu ini. Kosem Sultan adalah seorang permaisuri kesayangan dan istri sah dari Sultan Usmaniyah Ahmed I yang lahir sekitar tahun 1589. Dia memiliki peran yang besar dalam kekuasaan dan pengaruh politik pada kerajaan Ottoman. Pertemuan Kosem dengan Ahmed I terjadi saat ia menjadi budak dan dijual oleh gubernur Bosnia. Kosem atau nama kecilnya adalah Anastasia, dikirim ke harem Ottoman di usia 15 tahun dan Kosem pun menjadi Haseki Sultan atau permaisuri favorit Sultan Ahmed I. Saat menjadi Haseki Sultan, Kosem pun dengan mudahnya meraih kekuasaan dan mempengaruhi politik di kerajaan Ottoman. Dan selain itu, Kosem juga mulai menonjol pada awal pemerintahan Ahmed sebagai bagian dari perubahan hirarki harem kerajaan. Dan pengaruh Kosem terhadap Sultan juga meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan ia bertindak juga sebagai salah satu penasihatnya. Namun, Sultan Ahmed menahan diri untuk tidak melibatkan Kosem Sultan secara terus-menerus dalam masalah kerajaan. Karena Sultan tidak ingin dibayangi oleh istrinya tersebut. Karena pada masa ini, Sultan-Sultan yang ada hanya menjadi penguasa boneka belaka. Sementara kebijakan-kebijakan strategis dan hubungan nasional dan internasional diputuskan oleh Ibu Suri atau Valide Sultan. Tapi setelah Sultan Ahmed ke-Satu meninggal dunia, Kosem Sultan memegang jabatan tertinggi kepemimpinan negara dengan jabatan Haseki Sultan atau Permaisuri Tunggal. Ketika berkuasa, Kosem Sultan berjuang untuk menghapuskan perbudakan dan mengeluarkan kebijakan yaitu mewajibkan para pemilik budak agar memerdekakan budaknya setelah mereka ini bekerja selama 3 tahun. Dan juga selama memerintah, Kosem memotong anggaran kerajaan. Ia tidak memiliki belas kasihan untuk musuh-musuh politiknya. Tapi dia peduli pada orang-orang miskin yang meminta bantuan kepadanya. Kosem memerintahkan untuk membangun Masjid Biru yang mengagumkan agar nama suaminya yaitu Ahmed selalu diingat oleh seluruh masyarakat. Setelah lamanya menjabat, Kosem Sultan pun meninggal dunia. Tapi akhir hidup Kosem Sultan sangatlah tragis. Ia tewas dibunuh dengan cara dicekik pada tanggal 2 September 1651. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tapi beberapa pihak berspekulasi bahwa yang membunuh Kosem Sultan adalah orang suruhan Turhan Hatise Sultan yang merupakan menantunya. Setelah kematiannya, ia dikenal dengan nama Valide I. Maktul atau ibu yang terbunuh. By the way, kalau pronunciation aku salah, koreksi aja ya di kolom komentar. Nah, selanjutnya ada Hurem Sultan. Hurem lahir pada tahun 1506 dengan nama Aleksandra Lisowska di kota Rohatin di kerajaan Polandia. Singkat cerita, pada tahun 1520-an, Tatar Crimea menangkapnya dan membawanya menjadi budak ke pusat utama perdagangan budak di kota Crimea, Kava. Kemudian dia dipindahkan ke Konstantinopel dan dipilih untuk menjadi harem. Karena kecantikan dan kecerdasannya, Hurem dengan cepat menarik perhatian Sultan dan hanya butuh beberapa bulan sejak bertemu dengan Sultan Suleiman, Hurem kemudian menjadi pendamping terpenting di antara harem-harem lainnya. Dia menimbulkan kecemburuan dan beberapa kali dia menghadapi percobaan pembunuhan. Pengaruh Hurem kepada Sultan sangatlah cepat. Karena pendidikannya yang sangat baik, Hurem juga menjadi penasihat Suleiman tentang masalah-masalah negara. Apapun permintaan Hurem, Sultan pasti memenuhinya. Bahkan saat ada yang memfitnah Hurem dengan cara menyebarkan desas-desus kalau Sultan Suleiman dimantrai oleh Hurem, Sultan Suleiman pun langsung menghukum semua orang yang menyebarkan fitnah itu. Banyak juga yang beranggapan kalau Hurem ini sebenarnya adalah ratu penghasut dan haus kekuasaan. Namun dibalik itu semua, dia sangat berpengaruh dalam kesuksesan Suleiman dalam meraih kejayaannya. By the way, aku udah ada ya video yang membahas tentang Hurem Sultan ini dengan lumayan lengkap di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk nonton video itu, silahkan klik aja link yang ada di description box. Oke, yang terakhir atau yang kelima ada Mihrimah Sultan. Mihrimah lahir pada 21 Maret 1522 di Istanbul, Kekaisaran Otoman. Dia adalah putri dari Sultan Kekaisaran Otoman, Suleiman ke-1, dan istrinya Hurem Sultan. Mihrimah adalah cerminan kecerdasan dari Hurem. Dan dia pun menggantikan Hurem untuk menjadi teman diskusi ayahnya dalam isu-isu kenegaraan. Mihrimah berperan penting juga dalam urusan politik kerajaan. Dia juga sering ikut ayahnya untuk melakukan perjalanan di seluruh Kekaisaran Otoman. Sama seperti Hurem, Mihrimah juga dikenal baik dalam politik internasional. Mihrimah sering mengirimkan surat-surat kepada rekan politik kerajaannya dan mengirimnya dengan kurir yang sama seperti yang dilakukan ibunya dulu. Selain kecerdasan politiknya yang hebat, Mihrimah juga memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang cukup besar dan sering mendanai proyek arsitektur besar. Bahkan, dia berjanji untuk membangun 400 kapal dengan biaya sendiri agar membantu ayahnya, Suleiman, dalam kampanye melawan Malta. Ketika saudara lelakinya naik tahta sebagai selim kedua, ia meminjamkan 50 ribu emas kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Mihrimah juga mensponsori sejumlah proyek arsitektur besar. Bangunan yang paling terkenal adalah dua kompleks masjid di wilayah Istanbul yang menyandang namanya. Keduanya dirancang oleh kepala arsitek ayahnya, yaitu Mimar Sinan. Masjid Mihrimah Sultan merupakan salah satu landmark uskudar yang paling menonjol dan dibangun antara 1546 dan 1548. Masjid kedua juga disebut sebagai Mihrimah Sultan Masjid di Gerbang Edirne, di dinding barat kota tua Istanbul, dan tempat ini juga sebagai bentuk kegiatan amal Mihrimah yang terkenal karena selain masjid, di dalamnya ada madrasah, dapur umum untuk memberi makan orang miskin, klinik, dan sekolah dasar. Pada 25 Januari 1578, di umurnya yang ke-55 tahun, Mihrimah menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di tempat yang sama seperti ibunya di kompleks Masjid Sulemaniye. Well, itu dia lima wanita yang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kerajaan Ottoman. Hal yang bisa kita pelajari dari video kali ini adalah wanita sukses tidak hanya bisa mengandalkan sisi femininnya saja, namun mereka juga harus memiliki sisi maskulin. Sisi maskulin di sini menurut aku adalah memiliki jiwa pemimpin. Jangan pernah mau ditindas oleh laki-laki atau direndahkan oleh laki-laki, karena kita sebagai wanita juga bisa menjadi makhluk yang tangguh, tegas, dan kuat. Dan terakhir aku mau bilang, selamat berkarya bagi para wanita Indonesia. Semoga karya-karya kita bisa membawa perubahan yang baik bagi bangsa. Well, that's all for today's video. Semoga bermanfaat dan juga bisa menemani waktu kalian di rumah. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications, supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye!